Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Haryadi menegaskan kembali target pemilu 2019 adalah lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Meskipun berat, Putri Presiden Soeharto ini optimis target tersebut dapat dicapai dengan kerja keras kader partai di seluruh daerah pemilihan. Putri Cendana yang karib di Sapat Titi Soeharto ini pada kami siang meresmikan kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam acara ini turut dilantik pula jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Sekabupaten Sleman. Dalam kesempatan tersebut, Titi Soeharto meminta kepada para kader partai berkarya untuk benar-benar turun ke lapangan guna mensosialisasikan keberadaan partai berkarya berikut program-programnya. Titi Soeharto juga berpesan agar para kader menjauhi sikap sombong dan mendekati masyarakat dengan cara-cara yang santun. Ia menegaskan para kader untuk mensosialisasikan tujuan didirikannya partai yakni mengwujudkan cita-cita Presiden Soeharto untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan dan petani.